Ada harapan besar untuk kepala daerah yang terpilih tentu wajar karena dana yang dikeluarkan untuk pilkada tahun ini pun gak kecil saudara apalagi terjadinya di tengah pandemi membuat dana yang semula sudah dianggarkan ini membengkak terutama untuk biaya protokol kesehatan yang ternyata gak murah pemerintah harus merogok kocek lebih dalam lagi demi terlaksananya pilkada serentak tahun ini nah kita lihat anggaran ya saudara jadi kalau sebelum ada pandemi ketika tahun lalu dianggarkan pemerintah menganggarkan dana untuk pilkada adalah 15,23 triliun rupiah nah dana ini akhirnya membengkak menjadi 20,46 triliun rupiah pembengkakannya berarti hampir 5 triliun rupiah dari mana dananya jadi akhirnya dana pembengkakan ini harus merogok kocek dari APBN dari pemerintah pusat sebesar 5,23 triliun rupiah jadi sisanya di 15,23 triliun sesuai dengan anggaran awal yaitu semua yang bertanggung jawab adalah APBD pemerintah pusat juga sebenarnya pernah bilang ke daerah kalau memang daerah-daerah ini gak punya anggaran cukup gak punya uang cukup nah anggaran ini gak sebatas hanya dana saja gak hanya hibahan dana tapi misalnya daerah punya hibahan barang nih misalnya peminjaman gedung atau ambulans karena ini salah satu SOP harus ada di daerah yang melakukan pilkada mengingat ini lagi di tengah pandemi jadi bisa saja itu bentuknya berupa barang nah ini akhirnya diatur melalui kesepakatan naskah perjanjian hibah daerah meskipun sebenarnya kalau dilihat secara angka tetap besar sodara 15,23 triliun APBD dan APBN nya 5,23 triliun rupiah nah dari anggaran dengan total 20 triliun rupiah ini kita akan jabarkan untuk anda berapa saja sih anggarannya ini terpecah untuk beberapa lembaga jadi yang pertama adalah untuk KPU nilainya tentu yang paling besar 15,01 triliun ini didapat dari APBD nya 10,24 triliun sisanya APBN berarti 4,77 triliun dari APBN lalu ada bawah selu bawah selu ini mendapat anggaran 3,93 triliun paling besar adalah kucuran dana dari APBD 3,46 triliun sisanya 474,9 miliar rupiah dari APBN ini untuk kesehatan tentu sudah masuk nah sementara sisanya adalah pengamanan nih pengamanan totalnya adalah 1,52 triliun untuk penanganan kesehatan selama rangkaian pelaksanaan pilkada 2020 pun akhirnya sudah dihitung dan diakumulasi dengan total tadi anggaran mencapai 20 triliunan rupiah nah pilkada yang membuat anggaran membekak ini sebenarnya cukup memberatkan apalagi buat daerah-daerah nah ini memberatkan sekali lagi karena lagi pandemi pemasukan daerah pun sebenarnya lagi tergerus pajak mereka sudah pasti akan berkurang pemasukan mereka dari wisata apalagi karena sekarang murni bahwa dalam selama satu tahun ini beberapa daerah gak bisa berwisata dan gak bisa membuka tempat-tempat wisata yang biasanya jadi pemasukan yang cukup besar untuk daerah-daerah tersebut nah kita lihat jadi dari kementerian keuangan sudah menjabarkan dari 270 daerah yang tahun ini mengikuti pilkada serentak 2020 berdasarkan data indeks kapasitas fiskal daerah dari kementerian keuangan 2019 270 daerah yang mengikuti pilkada sebenarnya terbanyak nih 133 daerah kategori fiskalnya rendah bahkan sangat rendah itu 133 daerah berarti 49% dari 270 daerah yang mengikuti pilkada hampir setengahnya saudara hanya 27% saja yang kapasitasnya tinggi dan sangat tinggi itu berarti ada 74 daerah sementara sisanya 63 daerah ini kategori sedang kalau fiskalnya rendah atau sangat rendah atau bahkan sedang dan tinggi berarti saudara mereka punya kemampuan keuangan yang sebenarnya gak terlalu baik tapi karena pendapatannya juga tergerus kalaupun harus melihat dari keuangan pusat atau APBN juga sama-sama sedang tergerus karena pemasukannya juga lagi terluka ini gara-gara pandemi nah ini salah satunya juga menjadi faktor bahwa harapan besar ini udah sebenarnya dipaksakan keuangannya tentu harapan besar ketika kepala daerah ini bisa menjalankan fungsinya dengan sangat baik tidak korupsi lalu bisa menangani krisis dan baik wajar kenapa kita akhirnya atau masyarakat menaruh harapan besar untuk kepala-kepala daerah ini nah ekonom juga berharap sebenarnya pemimpin daerah yang terpilih ini bisa menutup kesenjangan akses investasi untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi karena kita tahu bahwa investasi ini menjadi salah satu komponen yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga ekonomi di daerah ya ke depannya sehingga pemerintah daerah ini memang diharapkan tadi lebih welcome ya terhadap investasi baik dari asing ataupun dari domestik dan juga mendorong bagaimana peningkatan kualitas dari SDM-nya meningkatkan juga iklim investasi lalu upah tenaga kerja yang kompetitif lalu juga mendorong penyiapan dari infrastruktur selamat menikmati